Pesan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ul-Muddin Jidid 1 Salah satu adab orang yang berkuasa itu adalah Dia tidak memperbanyak hidup ini Kita tidak bisa mengetahui jumlah Lipatan, amal perkuatan yang kita laksanakan Hanya Allah yang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita mengucapkan syukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Masih memberikan kita kesehatan dan ikmatan Sehingga kita bisa melaksanakan Wajiban kita sebagai umat Islam di buah pemilihan Alhamdulillah wa syukur Bapak, Ibu, Rahimahullah Sekarang kita berada di bulan yang sangat barokah Bulan syahrul mubarakatuh Bulan syahrul gufran Bulan yang penuh dengan keberkahan Disi Allah subhanahu wa ta'ala Bulan yang penuh dengan ampunan Disi Allah subhanahu wa ta'ala Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan Yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini Lebih-lebih ketika kita melaksanakan Ibadah kuasa melaksanakan Terawih pada malam harinya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan kita ampunan Disi Allah subhanahu wa ta'ala Dan pahala yang kita laksanakan Akan dilipatkan Dan akan dilipatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bapak, Ibu, dimana pun berada Keutamaan bulan ini sangat luar biasa Bahkan, sekecil apapun Ibadah yang kita laksanakan Akan dilipatkan-gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akan diberikan ganjaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam salah satu hadis Rasulullah s.a.w. menyebutkan Naumus so'im ibadat Tidurnya, orang yang berpuasa itu adalah Hadis itu ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidur di siang hari Untuk merehatkan badan Supaya kita bisa melaksanakan ibadah Yang lain lagi nanti Supaya badan kita menjadi sehat Ketika kita tidur Untuk istirahat Maka dihitung ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi ingat, Bapak, Ibu Kita jangan salah memahami hadis ini Mentang-mentang Rasulullah s.a.w. mengatakan Naumus so'im ibadah Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah Kemudian kerjaan kita tidur saja sepanjang hari Maka ini yang salah Bukannya kita mendapat pahala Akan tetapi yang kita dapat adalah Perbuatan yang sia-sia Maksud hadis ini Daripada kita mengerjakan sesuatu yang tidak baik Lebih baik kita tidur Istirahat Biar badan kita menjadi sehat Ingat Bapak, Ibu Pesan Imam Al-Ghazali Dalam kitab Ihya Ulu'uddin Jidid satu Salah satu adab Orang yang berpuasa itu adalah Dia tidak memperbanyak tidur di siang hari Supaya dia bisa merasakan Haus dan dahaganya Orang yang berpuasa Dan lemah fisiknya Ketika mereka melaksanakan ibadah puasa Disitulah tempat Nikmatnya orang yang melaksanakan ibadah puasa Bapak, Ibu Dimanapun berada Puasa ini bukan mengajarkan kita Untuk bermales-malesan Bukan mengajarkan kita Untuk bersanti-santi Akan tetapi Mari Dengan ibadah puasa ini Di bulan Ramadan Yang penuh dengan barokah ini Kita harus Bersemangat lagi Untuk mencari Bahala di sisi Allah Untuk bersemangat lagi Untuk melaksanakan Ibadah-ibadah yang lainnya Membaca Al-Quran Berzikir Berkasdir Beristighfar Membaca selawat kepada Rasulullah S.A.W Maka semuanya itu Akan bernilai ibadah Di sisi Allah Bapak, Ibu Dimanapun berada Itu yang pertama Namu so'im ibadat Tidurnya orang yang berkuasa Itu adalah Dihitung ibadah Namimah Menyebut kejelekan orang lain Lebih baik Diam Maka Diamnya kita itu Dihitung ibadah oleh Allah S.A.W Tidurnya Tasbih oleh Allah S.A.W Bapak, Ibu Dimanapun berada Yang ketiga adalah Keutamaan Bulan Ramadan Dan amal ibadah kita Akan dilipatkan oleh Allah S.A.W Di bulan Ramadan ini Kita tidak bisa mengetahui Jumlah Ibadah Amal perkuatan Yang kita laksanakan Hanya Allah Yang mengetahui Kalau ibadah-ibadah lain Puasa Puasa sunnah Atau solat Lima waktu Sudah ditutupkan jumlahnya Akan tetapi Di bulan Ramadan ini Kita tidak dikasih tahu Berapa jumlahnya Hanya Allah Yang mengetahui Bapak, Ibu Dimanapun berada Alhamdulillah Yang ketiga adalah Kata Rasulullah S.A.W Salah satu keutamaan Bulan Ramadan ini adalah Wadu'ahu mustajab Doa kita Akan dikabulkan Oleh Allah S.A.W Di bulan Ramadan ini Bapak, Ibu Silahkan Berbanyak doa Berbanyak doa Sekecil apapun Doa yang kita minta Kepada Allah S.A.W Akan dijawab Bapak, Ibu Jangan malus berdoa Bapak, Ibu Karena ini adalah Bulan yang penuh Barokah Kesempatan kita Memperbanyak doa Kepada Allah S.A.W Jangan malus berdoa Silahkan berdoa Sebanyak-banyaknya Karena doa ini adalah Salah satu Bentuk kebutuhan kita Kepada Allah S.A.W Wazam buhu baga purun Dan dosa-dosa kita Akan diampuni oleh Allah S.A.W Ini adalah salah satu Keutamaan yang diberikan oleh Rasulullah S.A.W Di bulan yang penuh Barokah ini Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah S.A.W Bulan yang lalu Tahun yang lalu Maka Allah akan diampuni Dosa-dosa kita Dengan sebab Pembelian bulan Bapak, Ibu Dimanapun berada Alhamdulillah Wazhamdulillah Bulan puasa ini adalah Bulan yang penuh dengan Keberkahan Bulan yang penuh dengan Ampunan Allah S.A.W Bapak, Ibu Dimanapun berada Mari kita berbanyak doa Kita berbanyak ibadah Di bulan yang penuh Barokah ini Berbanyak membaca Al-Quran Berbanyak berzikir Bertasgih Beristighfar Maka semua itu Akan diberikan Bahala oleh Allah S.A.W Mudah-mudahan Cerawak singkat ini Ada manfaatnya Mudah-mudahan Ada manfaatnya Bapak, Ibu Berbanyak kita semua Dalam pelatang sehat Walau biat Warah rezeki Panjang umur Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh